Siapa yang tidak kenal dengan kreator konten yang bernama Bapak Hasan Sule? Ada Hasan Sule 1, 2, 3. Beliau terkenal di Real Facebook, Real Instagram, dan platform lainnya. Beliau dikenal sebagai orang yang menampilkan kesederhanaan, menampilkan seolah orang yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Orang-orang yang seolah idiot dan wajahnya yang sangat khas ya. Nah disini saya akan mencoba membongkar rahasia Bapak Hasan Sule itu ya. Kenapa Bapak Hasan Sule ini bisa viral di media sosial. Nah untuk lebih lanjutnya mari disimak pada video berikut ini. Check it out. Hasan Sule atau figur serupa mungkin berhasil membuat Reels yang populer karena sejumlah faktor kunci yang berhubungan dengan konten kreatif di media sosial. Berikut ini adalah beberapa pembahasan lengkap tentang mengapa Reels milik Hasan Sule itu laku di platform seperti Instagram, Facebook Pro, dan lain sebagainya. Yang pertama kontennya itu relatabel dan relevan. Konteks kehidupan sehari-hari. Jika Ril Hasan Sule itu mengangkat tema kehidupan sehari-hari seperti humor keluarga, pekerjaan, atau masalah umum audiens itu merasa terhubung karena mereka mengalami hal yang serupa. Kemudian tren dan isu terkini. Beliau menggunakan tren populer atau menanggapi isu-isu terkini membuat kontennya relevan sehingga lebih mudah menarik perhatian audiens. Kemudian penyampaiannya juga lucu atau menghibur. Gaya penyampaian yang ringan dan humoris membuat konten mudah diterima oleh berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua. Kemudian yang kedua kepribadiannya yang memang menarik autentik dan unik. Hasan Sule ini mungkin memiliki gaya khas yang tidak mudah ditiru. Baik dari cara berbicara, ekspresi wajah, atau manerisme yang menciptakan kesan original. Original. Kemudian karakter yang memang karismatik. Seorang yang karismatik cenderung menarik perhatian audiens secara alami. Jika Hasan Sule menunjukkan energi positif, audiens akan lebih senang menonton kontennya dan berulang. Kemudian yang ketiga penggunaan formula yang efektif. Maksudnya durasi pendek dan padat. Reels populer biasanya berdurasi singkat ya 15 sampai 30 detik. Tetapi mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Kemudian punchline di akhir. Maksudnya banyak konten kreator sukses memanfaatkan punchline yang kuat di akhir reels. Meningkatkan kesan yang mendalam atau mengundang tawa. Kemudian musik dan efek visual. Maksudnya itu pemilihan musik latar yang populer atau efek visual yang menarik itu menambah daya tarik di reels juga. Yang keempat interaksi dengan audiens. Maksudnya adalah ajakan berinteraksi. Jadi Hasan Sule mungkin sering menambahkan elemen yang mengundang komentar. like atau share. Seperti pertanyaan atau tantangan. Kemudian responnya cepat. Kreator yang aktif merespon komentar atau memanfaatkan feedback dari audiens. Menunjukkan itu bahwa mereka peduli. Yang meningkatkan loyalitas pengikut juga. Kemudian yang kelima. Algoritma dan konsistensi. Nah konsistensi upload ya maksudnya. Jika Hasan Sule itu rajin juga mengunggah reel secara konsisten. Ini juga membantu algoritma Facebook memprioritas kontennya. Kemudian adjustment rate tinggi. Maksudnya reel yang mendapatkan banyak like, share, atau komentar dalam waktu singkat Biasanya didorong oleh algoritma Facebook. Algoritma platform. Sehingga lebih banyak orang melihatnya. Kemudian tagar dan caption. Maksudnya pemanfaatan hashtag yang relevan dan caption yang endgazingnya membantu menjangkau audiens baru. Kemudian yang keenam kolaborasi atau duet. Kolaborasi dengan kreator lain. Jika Hasan Sule sering berkolaborasi dengan kreator lain. Ini membuka jalan untuk menjangkau audiens mereka juga. Kemudian duet atau remix trend. Nah banyak kreator yang sukses juga dengan cara mengambil trend populer. Lalu memberikan twist untuk versi mereka sendiri. Yang ketujuh visual dan teknik produksi. Maksudnya adalah kualitas video yang tinggi. Gambar yang tajam. Pencahayaannya yang baik. Dan editing profesional juga membuat konten Hasan Sule itu lebih enak ditonton. Kemudian pemanfaatan sudut kamera juga ya penting. Teknik kreatif dalam framing dan sudut pengambilan gambar juga dapat membuat konten lebih dinamis dan menarik. Yang kedelapan. Faktor personal branding. Nama besar atau pengikut loyal ya. Maksudnya jika Hasan Sule sudah dikenal sebelumnya. Reelsnya akan lebih mudah viral karena basis pengikutnya sudah kuat. Kemudian identitas visual. Maksudnya elemen branding seperti warna, gaya, atau elemen khas lainnya. Membuat audiens langsung mengenali real miliknya. Nah kemudian yang kesembilan. Viralitas dan word of mouth. Maksudnya mengundang emosi. Jadi real yang mengandung atau mengundang tawa, kemudian rasa haru, atau keterkejutan, cenderung lebih mudah dibagikan oleh pengguna. Kemudian meme atau potensial viral. Jika real Hasan Sule memiliki elemen meme yang mudah diadaptasi orang lain, ini memperbesar potensi viral. Kemudian yang terakhir, yang sepuluh, budaya dan lokalitas. Mengangkat duansa lokal. Nah jadi maksudnya Hasan Sule itu menggunakan bahasa, budaya, atau humor lokal yang khas. Itu juga membantu menciptakan ikatan lebih kuat dengan audiens lokal. Kemudian kesederhanaan beliau ya, yang paling kuat juga. Jika real Hasan Sule menggambarkan hal-hal sederhana dengan cara yang kreatif, maka audiens juga merasa lebih dekat. Nah jadi kesimpulannya adalah kesuksesan real Hasan Sule itu adalah kombinasi dari pemahaman audiens, strategi kreatif, dan konsistensi dalam eksekusi. Kemudian algoritma media sosial juga memiliki peran besar dalam menyebarkan konten beliau. Tetapi faktor utama tetap ada pada nilai hiburan atau manfaat yang dirasakan oleh penontonnya itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan channel lonceng.